Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firmanmu Roh Kudus tolong kami dalam mengerti apa kata firman Tuhan Amin Bagian firman Tuhan, kitab Roma pasal 5, ayatnya yang ke-13 Demikian bunyi firman Tuhan Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Pemisah Klavus yang diberkati Tuhan Kita tahu bahwa ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa Maka dosa itu mulai menjalar kemana-mana Dikatakan manusia mulai hidup di dalam dosa Sifat rupa Allah yang ada dalam kehidupan manusia pertama Itu mulai hilang ketika manusia jatuh dalam dosa Manusia tidak lagi memiliki sifat Allah Tetapi sifat dosa telah dia miliki Lewat sifat dosa itu maka manusia itu suka melakukan dosa di dalam kehidupannya Dia punya kemampuan untuk melakukan dosa di dalam kehidupannya Karena sifat dosa itu ada di dalam hidupnya Dan Alkitab mencatat sebelum hukum Taurat itu ada Dosa itu sudah ada sebelum hukum Taurat itu ada Pertanyaannya mengapa Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia saat itu Karena lewat hukum Taurat itu maka manusia akan menyadari Kalau dia telah melakukan dosa Cuma sayangnya hukum dosa yang diberikan kepada manusia Manusia tidak punya kemampuan untuk dia bisa hidup dalam hal yang benar Atau melakukan perbuatan yang benar Karena apa? Sifat dosa ada padanya Dan hukum Taurat itu tidak bisa mematikan sifat dosa dalam hidup manusia Maka manusia itu masih bisa terus melakukan dosa Hanya untuk manusia tahu kalau dia telah melakukan dosa Tapi kita bersyukur lewat kehidupan Yesus Kristus Yang diberikan bagi kita sebagai kasih karunia Allah dalam hidup kita Maka sifat dosa yang dimiliki oleh manusia Itu tidak lagi dimiliki oleh manusia Ketika manusia mulai dihembuskan roh Kristus itu dalam kehidupan manusia Yohanes 20 ayat 22 Maka manusia telah memiliki Christ nature Dia memiliki sifat yang baru Sifat dosa dengan sendirinya keluar dari hidupnya Saat ini kita tidak lagi memiliki hembusan Tetapi saudara dan saya ketika percaya kepada Yesus Kristus Maka roh kita sudah langsung menjadi roh yang baru Sifat dosa sudah pergi dari dalam kehidupan kita Makanya Alkitab mencatat Saudara dan saya sudah hidup dibenarkan menjadi orang-orang benar Nah oleh karena itu pemisah klavos yang diberkati oleh Tuhan Kita bersyukur lewat kehidupan Yesus Kristus Sifat dosa kita tidak lagi kita miliki Kita sudah memiliki sifat Kristus Oleh karena itu mari kita hidup sebagai orang-orang Yang memiliki kehidupan sebagai orang benar Orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan Dengan memiliki sifat Kristus itulah Kemampuan saudara dan saya Untuk bisa hidup dalam kebenaran Ingat Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya Dia telah menggenapi hukum Taurat Di dalam kehidupan umat percaya Manusia tidak bisa menggenapi hukum Taurat Tapi melalui Yesus Kristus dia menggenapi hukum Taurat Artinya apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia Yesus melakukannya Sehingga ketika Yesus melakukannya Maka itulah karya besar Allah Bagi hidup saudara dan saya Mari kita menghargai karya besar Allah ini Dalam hidup kita Supaya kita jangan mau hidup lagi dalam dosa Pastikan dosa itu tidak lagi menjadi kebanggaan saudara Bertobatlah kalau selama ini saudara masih terus Ada dalam perbuatan-perbuatan dosamu Minta ampunlah pada Tuhan Dan hiduplah dalam kebenaran Hargailah karya Yesus Kristus Yang telah diberikan bagi saudara dan saya Dengan kita menghargai karya Yesus itu Maka saya percaya Hidup kita akan terus mengalami Kelimpahan kasih karunia Allah Dalam hidup kita Tuhan Yesus menolong kita Memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran Dan melakukan kebenaran Dalam hidup kita dari hari ke hari Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Kami sudah mendengarkan firmanmu Kami percaya lewat kehidupan Yesus Kristus Kami telah memiliki Sifat Kristus Dan sifat dosa tidak lagi ada pada kami Ajari kami untuk hidup Melihat karya Allah yang luar biasa bagi kami Sebagai kasih karunia yang diberikan bagi kami Tolonglah kami untuk hidup pada firmanmu Haleluya Amin Sialong Tuhan berkati kita semua Selamat menikmati